Udah repot mancing, berbagai cara diusahakan, giliran ikan sudah memakan umpan, kayaknya tak cukup kuat. Ikan besar bisa lolos semua. Barengkali itu yang dirasakan 114 penyidik KPK yang menanda tangani petisi pada pimpinan mereka. Mereka gusar, karena pekerjaan mereka menangkap koruptor di negeri ini terkendala masalah internal. Ada lima poin yang dikeluhkan. Terhambatnya penanganan perkara di tingkat kedeputian. Bocornya pelaksanaan penyelidikan yang tertutup. Ada perlakuan khusus pada saksi tertentu. Tidak disetujunya penggeledahan di lokasi tertentu. Dan juga tindak pencekalan, serta pembiaran terhadap pelanggaran berat. Sebagai lembaga yang menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, kita tentu berharap KPK dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. KPK itu harapan masyarakat untuk memberantas korupsi di negeri ini. Jangan sampai hal-hal yang kayak begini bikin rakyat kehilangan harapan. Pimpinan KPK berespon sekeluhan para penyidiknya. Katanya sih, akan segera diselesaikan. Kita berharap, semua pihak yang berwenang di KPK tidak berlarut-larut membiarkan permasalahan ini. Pasalnya, ini terkait maruah KPK sebagai motor pemberantasan korupsi. Jangan sampai lolosnya ikan buruan diringi hilangnya kepercayaan publik kepada KPK. Usai jeda, News Bas masih akan kembali. Mengedepankan isu persatuan di atas perbedaan atau keberagaman yang dimiliki oleh bangsa ini. Kemajemukan adalah kenisayaan yang harus kita syukuri sebagai kekuatan negara ini. Karena tidak semua negara punya heterogenitas atau kemajemukan seperti Indonesia.